Anak seorang pejabat di Bali kembali berurusan dengan hukum diduga terkait kasus narkoba. PNO, inisial anak pejabat tersebut, diamankan oleh pihak kepolisian karena diduga pesta narkoba jenis ganja bersama beberapa temannya di wilayah Kabupaten Badung. PNO bersama teman-temannya kini masih menjalani pemeriksaan maraton di Mapolda, Bali, sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penangkapan terdap PNO dan teman-temannya berjumlah lebih dari satu orang itu berdasarkan informasi masyarakat bahwa di salah satu tempat dicurigai kerap digunakan pesta narkoba. Selanjutnya, PNO dan kawan-kawan digiring ke Mapolda, Bali beserta barang bukti diduga ganja dengan jumlah lumayan banyak. PNO juga diduga pernah diamankan karena narkoba. Kini, pihak penyidik did narkoba Polda, Bali masih dalami keterangan para pria itu untuk mencari tahu asal-usul barang bukti. Terkait masalah ini, Kabit Humas Polda, Bali Kombespon Jansen Afitus Panjaitan belum merespon. Dari penelusuran Bali Ekspres, PNO adalah anak ketua DPRD di Bali. Dia adalah lelaki berusia 36 tahun. Dia pernah tersandung kasus narkoba pada beberapa tahun lalu.